Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semua teman-teman kelas 9 Mudah-mudahan kita semua sehat ya Dalam lindungan Allah SWT Baik teman-teman kelas 9 Yang sama-sama saya banggakan Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat Untuk meraih kesuksesan Untuk mau mencari ilmu Harus-harus mau Untuk semangat lah ya mencari ilmu teman-teman Nah, langsung saja Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Kita akan melanjutkan perbincangan kita Bab kita yang baru yaitu bab 3 Teman-teman bisa lihat di halaman 53 Nah ini sudah tertera ya teman-teman Nih saya blog disini Di halaman 53 ini Teman-teman bisa lihat Tentang kejujuran Yaitu tentang cerpen Atau cerita pendek Begitu ya Mungkin teman-teman pernah baca Pernah belajar Pernah melihat Dan sebagainya Tentang cerpen tersebut kan Gitu Nah nanti kira-kira apa saja Cara membuat cerpen Unsurnya dan sebagainya Begitu kira-kira ya teman-teman Oke baik kita lanjutkan Di halaman 55 Di halaman 55 Teman-teman bisa dibuka Buku paketnya Jadi sambil teman-teman mendengarkan Atau menyimak ya Menyimak video ini Teman-teman bisa sambil Membuka buku paketnya Halaman 55 Disitu tertera bahwa Mengidentifikasi unsur pembangun cerpen Ada di halaman 55 Unsur pembangun cerpen Nah yang pertama Ada pengertian cerpen Tentu cerpen itu Atau nama lainnya Adalah cerita pendek Apa itu Merupakan salah satu Bentuk cerita Atau prosa Jadi prosa itu cerita Nah itu ya Yang memiliki ciri khas Sebagai berikut Artinya Cerpen itu Cerita pendek Berupa cerita Tapi langsung habis Tapi pendek Itu maksudnya Yang memiliki Sebuah ciri Yang memiliki Sebuah ciri Memiliki Ada ciri-ciri Tertentu Dari cerpen tersebut Oke kita lihat Yang pertama Yang pertama Teman-teman bisa lihat Di halaman 55 Nah ini yang saya Apa namanya Ini kan Apa Arahkan lewat kursornya Yang pertama Ada Hanya Hanya Mengungkapkan Satu masalah Tunggal Nah teman-teman Jadi ciri Sebuah cerpen Ciri sebuah cerpen Adalah Hanya Mengungkapkan Satu permasalahan Jadi Hanya satu Permasalahan saja Jadi gak banyak Gak ribet Gitu Gak Membesar Gak Gak Apa namanya Gak kemana-mana Cerpen tersebut Tapi hanya satu Hanya satu Sebuah Masalah Yang berkembang Gitu Disitu Itu ciri yang pertama Yang Yang kedua Menunjukkan Adanya kebutuhan Cerita Atau kisah Jadi menunjukkan Adanya Kebulatan Gitu Kebulatan itu Artinya Hanya satu Tidak melebar Gitu Hanya satu Tidak melebar Jadi Misal Cerpen tersebut Itu membahas Tentang Semangat Belajar Sudah Dia fokus Kepada Semangat Belajar Misalnya Cerpen tersebut Membahas Tentang Sebuah Pertandingan Putsal Dari awal Sampai akhir Nah itu Jadi gak kemana-mana Sudah Pokoknya ceritanya Tentang Putsal Saja Dari awal Dia bertanding Sampai Dia mendapatkan Hasil Baik itu Juara Ataupun tidak Nah itu Kira-itu Kebulatan Sebuah Cerita Itu yang kedua Yang ketiga Memusatkan diri Pada satu tokoh Dalam Satu situasi Jadi Yang bergerak Di dalam Cerpen tersebut Hanya satu Tokoh Hanya satu Tokoh Gitu Contoh Hanya satu Tokoh Misalnya Contohnya Itu Adalah Episode Pada zaman dahulu Tapi ini yang digambarkan Seperti Fabel Karena fabel Itu sama Dengan Cerpen Hanya saja Kalau fabel Itu digambarkan Oleh hewan Tokohnya diganti Oleh hewan Misalnya Tentang Si kancil Ya sudah Si kancil Dari awal Sampai akhir Kalau cerpen Misalnya Si tokohnya Itu siapa Misalnya Nandes Atau misalnya Rehan Atau siapa Dia menceritakan Si penulis itu Menceritakan Rehan Atau Menceritakan Nandes Sedang Bermain bola Nah Hanya itu saja Sudah Yang sudut pandang Dari awal Sampai akhir Itu ya Nandes Atau Rehan Tadi Jadi hanya Satu tokoh Saja Nah itu Adalah Ciri dari cerpen Apa yang pertama Ceritanya Satu masalah Yang kedua Ceritanya Bulat Jadi tidak kemana-mana Tidak melebar Ketiga Apa Ketiga hanya Satu tokoh Jadi ada tiga Ada tiga Teman-teman harus ingat itu Kemudian Cerpen juga Cerpen mempunyai unsur-unsur Pembangun Artinya Cerpen bisa terbentuk Atas dua unsur Atas dua unsur Pertama Ada unsur Intrinsik Apa Unsur intrinsik itu Nah ini Unsur intrinsik itu Adalah unsur Dari dalam cerita Kemudian Apalagi Ada unsur Ekstrinsik Unsur ekstrinsik itu Adalah Unsur Dari Luar Cerita Oke Kita lihat Apa sih pengertian Dari Kedua tersebut Baik teman-teman bisa dibuka Unsur ekstrinsik Ada di halaman Masih di halaman 55 ya Di halaman 55 Unsur intrinsik Kita bahas Satu persatu Unsur intrinsik Teman-teman Nah disini Ada unsur Intrinsik Unsur intrinsik itu Adalah Unsur Dari Dari dalam cerita Dari Dalam cerita Dari 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 Dalam Dari Nah dari Dalam cerita Itu unsur Intrinsik Dari Apa Unsur intrinsik Dari Dalam cerita In Dalam kan Nah unsur Intrinsik cerita itu Yang pertama Ada tema Tema itu apa Teman-teman bisa lihat juga Di halaman 55 Tema itu adalah Masalah pokok Yang menjadi dasar Sebuah karangan Karya sasra Jadi masalah pokok Atau pokok pembicaraan Gitu Misalnya tadi Cerpenya tentang putsal Berarti tentang apa Olahraga Temanya Nah itu kira-kira Jadi tema itu Pokok yang dibicarakan Ya Terus yang kedua Nah yang kedua ini Ada Yang kedua Ada tokoh Tokoh itu apa Teman-teman bisa baca Di halaman 55 Tokoh itu adalah Para pelaku Yang terdapat Dalam karya sasrat Para pelaku Artinya Orang yang ada Di dalam cerita tersebut Itu namanya Tokoh Coba kalian lihat Mungkin kalian pernah lihat Film Doraemon Coba Kalau tidak ada Doraemon Nobita Giant Sisuka Dan sebagainya Itu mau gimana Cuma ada Ada tempat Ini itu Tidak ramai Karena tidak ada Tokoh Jadi tokoh itu Orang yang berperan Di dalam Cerita tersebut Itu harus ada Kemudian yang berikutnya Yang ketiga adalah Penokohan Penokohan itu apa Penokohan Teman-teman bisa Sambil diperhatikan Buku paketnya Agar Bisa Apa namanya Bisa terpakai Buku paket yang sudah dibeli Penokohan Penokohan adalah Sifat Atau watak Yang diberikan Pengarang kepada Para pelaku Dalam sebuah cerita Nah Watak Berarti tingkah laku Ahlak Nah gitu ya Kalau bahasa agamanya itu Ahlak Nah gitu Jadi Penokohan itu apa Watak Atau sifat Atau karakter Siapa Tokoh Nah Jelas Penokohan itu Pasti ada Tiga Apa saja Ada Antagonis Protagonis Dan Tritagonis Antagonis apa Antagonis itu adalah Tokoh Kebaikan Atau sifat Baik Gitu ya Kalau penokohan Berarti Eh mohon maaf Tadi Antagonis Kalau protagonis Adalah Kebaikan Baik ya Watak baik Tritagonis adalah Peran pembantu Nah itu kira-kira ya Kemudian yang berikutnya adalah Alur Alur itu apa Alur adalah Rangkaian peristiwa Dalam sebuah cerita fiksi Nah Jadi Rangkaian Tahapan Yang pertama Kedua Ketiga Nah itu Itu adalah Alur Alur itu apa Jalan cerita Tahapan sebuah cerita Itu yang disebut dengan Alur Nah gitu ya Kira-kira Alur ada berapa Alur ada tiga Apa Maju Mundur Campuran Jadi yang Yang berikutnya Alur tadi kan ada tiga Ada maju Ada mundur Ada maju mundur Atau campuran Jadi alur itu Di dalam cerita Di dalam cerpen Itu Ada tiga tadi Jadi kalau tokohnya Selalu memikirkan Masa depan dia Kedepan seperti apa Akan jadi apa Dia gak pernah Mengingat masa lalu Nah itu yang disebut dengan Alur maju Nah kalau si tokoh tersebut Selalu Menghayal Selalu dia ke belakang Atau gak teman-teman Pernah lihat Di TV Film Pada zaman dahulu Ada seorang kakek Yang bercerita Sama Cucu Yang cucunya Yang dua cucunya itu Dia selalu bercerita Pada zaman dahulu Nah itu Orang Selalu berpikir ke belakang Itu yang disebut dengan Alur Mundur Nah kalau film Kadang ke depan Kadang ke belakang Nah itu yang disebut dengan Alur campuran Nah itu kira-kira teman-teman ya Jadi memang harus ini Harus apa Diingat Alur maju Mundur Maju Mundur Nah itu kira-kira Alur apa tadi Jalan cerita Nah itu kira-kira Harus jelas jalan ceritanya Gak boleh gak jelas Gitu Oke baik Berikutnya ada latar Teman-teman Coba dilihat Latar Latar adalah seluruh Keterangan Mengenai tempat Jadi latar itu adalah tempat Nah Tempatnya dimana Ya Di sekolah Di kamar Terus kemudian Di lapangan Di mana Nah itu adalah latar Tempatnya dimana Tapi disini tempat itu bisa Alur itu bisa Eh mohon maaf Latar itu bisa Latar tempat Artinya tempatnya dimana Kemudian ada latar waktu Artinya kapan Gitu ya Misalnya pagi Siang Sore Malam Nah itu kira-kira Itu latar waktu Kemudian ada latar suasana Suasana gimana Mencekam Semangat Nah itu kira-kira Itu yang disebut dengan latar Apa Latar Latar suasana Nah itu ya teman-teman Nah itu adalah Itu semua Tema toko penokohan alur latar Itu adalah unsur intrinsik Unsur intrinsik itu apa Unsur dari dalam Sebuah cerita Paham ya Jelas ya Oke Diingat Gitu diingat Kemudian nanti dipraktikan Ada tugas tertentu ya Setelah video ini Teman-teman saksikan Sekarang simak saja Simak gitu Secara baik Begitu Baik berikutnya Kita lanjutkan Setelah unsur intrinsik Ada yang disebut dengan Unsur ekstrinsik Ekstrinsik X berarti dari Luar Ya Unsur ekstrinsik Ada dari Luar Teman-teman bisa dibuka Halaman 58 Coba dibuka sama-sama Agar bisa Termanfaatkan Buku paketnya ya Nah Ada unsur ekstrinsik Unsur ekstrinsik itu apa Unsur dari luar cerita Nah Halaman 58 Bisa dilihat Nah Unsur ekstrinsik disini Ada Pertama ada tentang Keyakinan Pengarang Jadi Si penulis Si penulis itu Berkeyakinan apa Tentang cerita ini Gitu Terus kemudian yang kedua Ada Pandangan hidup Nah Dia itu memandang Sebuah kehidupan Si penulis itu Memandang kehidupan itu Seperti apa Apakah menyedihkan Menggembirakan Nah itu kira Itu cara pandang Jadi Seorang penulis Akan membuat tulisan Tentang cerpennya Seperti apa Teman-teman Pernah membuat cerpen kan Nah Kira-kira teman-teman itu Mau Mau Menceritakan Tentang apa Oh saya mau menceritakan Tentang putsal Nah Putsal menurut kalian itu Seperti apa Mayannya Apakah putsal itu Seperti subaca Yang bisa Jurus gitu ya Nah itu Gak mungkin kan Nah itu punya Trik tersendiri Si penulis Oke Berikutnya faktor Sosial ekonomi Nah Kira-kira Orang tersebut Ingin membuat cerpen Dipandang lewat Sosial ekonomi Artinya gini Sosial itu Masyarakatnya Seperti apa Kemudian Kebiasaan Pekerjaan masyarakatnya Seperti apa Gitu Jadi bisa dilihat Dari sosial ekonomi Kemudian berikutnya Ada faktor Budaya Nah faktor Latar belakang Budaya Si penulisnya Itu apa Betawikah Sundakah Jawakah Atau Sumatera Dan sebagainya Artinya memang Dilihat dari Budayanya Biasanya Terbawa Dalam Cerita tersebut Kemudian berikutnya Sosial politik Artinya Pergerakan masyarakat Interaksi masyarakat Antara satu dengan yang Dengan yang lainnya Seperti apa Nah itu kira-kira Teman-teman Terus kemudian Keagamaan Penulis akan Berpengaruh Tentang Latar belakang Agama penulis Itu kira-kira Kalau agamanya Islam Mungkin ada Hal-hal Kata-kata Tentang Keislaman Atau non-Islam Ada kata-kata Tentang seperti itu Gitu kira-kira Kemudian Nilai Nilai Yang dianut Pada masyarakat Nah Jadi masyarakatnya itu Tadi punya nilainya Seperti apa Sopan santunnya Nah itu terpengaruh Sopan santun Masyarakatnya Nanti ada di dalam tulisan Si pengarang tersebut Nah itu kira-kira Nah itu unsur ekstrinsik Nah ada juga unsur ekstrinsik Yang lainnya Tapi ini yang teman-teman Akan pelajari Pertama apa Latar belakang masyarakat Masyarakatnya gimana Kompak Sopan santunnya dijaga Apa dan sebagainya Itu berpengaruh Berikutnya latar belakang penulis Kira-kira Penulis itu seperti apa sih Orang dulunya dia Sekolahnya gimana Gitu kan Seperti apa Nah itu kira-kira Jadi Latar belakangnya itu ada Kemudian apa Kondisi fisikologi Artinya Si penulis itu lagi merasakan apa Apakah dia sedih Dia kecewa Dia gembira Nah biasanya berpengaruh Dalam ceritanya Gitu ya Gitu Terus apakah lagi marah Nah itu biasanya Bergambar dalam ceritanya Kemudian Aliran sastra penuh Artinya Si penulis tersebut itu Kira-kira Orang sastra bukan sih Paham tidak sih terhadap sastra Penulisan cerpen itu Dia paham tidak sih Nah yang terakhir Nilai yang terkandung dalam cerita Artinya Tadi ada nilai agama Sosial Jadi agama Nah Yang dianut oleh penulis itu Agamanya apa Tergambar pasti di dalam cerita Sosial Kira-kira si penulis itu Terhadap temannya Terhadap masyarakat Sering bergaul gak sih Sering bersosial gak sih Nah itu Itu berpengaruh juga dalam cerita Kemudian moral Moral itu tingkah laku Satu masyarakat Satu penduduk Nah itu biasanya terbawa Budaya Nah tadi Budayanya apa si penulis tersebut Nah itu kira-kira Jadi unsur ekstrinsiknya itu Pertama adalah Latar belakang masyarakat Yang kedua Kejiwaan penulis Kejiwaan penulis itu Latar belakang penulis Psikologi penulis Aliran sastranya Kemudian Kemudian apalagi Agama Sosial Moral Dan budaya Nah itu unsur Ekstrinsik Duingat ya teman-teman Kelas 9 Takutnya ada di dalam Ujian akhir nanti Ya Gitu kira-kira Baik kita teruskan Slide-nya Tentang menelaah Struktur dan kebahasan Teksture pen Nah teman-teman Coba dibuka Halaman 61 Yang sesuai Apa namanya Yang tertera Di dalam Slide ya Oke Struktur Struktur atau bagian-bagian Teman-teman kelas 9 Mungkin paham ya Kalau struktur Jadi gak usah Saya jelaskan lagi Atau biar Biar takut ada yang lupa Struktur itu adalah Bagian-bagian Ya Bagian cerpen Yang pertama Ada namanya Abstrak Abstrak itu apa Teman-teman bisa diperhatikan Di bukunya Halaman 61 Atau ada di dalam slide Coba Abstrak itu ringkasan utama Dalam rangkaian peristiwa Jadi Rangkuman Dari cerita tersebut Tapi boleh ada Boleh enggak Makanya di sini disebut Opsional Boleh ada Boleh Tidak Apa abstrak itu Rangkuman Cerita Itu namanya Abstrak Yang kedua apa Orientasi Orientasi apa Pengenalan Jadi Mengenalkan Jadi di sini Pengenalannya apa Pengenalan berupa Waktu Pengenalan berupa Tempat Pengenalan berupa Suasana Pengenalan berupa Alur Jadi diceritakan Biasanya gini Kalau pengenalan itu Pada Suatu hari Hiduplah Seorang Anak Yang bernama Rian Rian Adalah Anaknya Perian Dia bersekolah Di SMP Love School VIPUMJ Nah gitu kira-kira Jadi mengenalkan Namanya orientasi Mengenalkan waktu Mengenalkan tempat Mengenalkan suasana Dan alur Gitu kira-kira teman-teman Paham ya Orientasi Oke Baik berikutnya Yang ketiga Ada komplikasi Komplikasi itu Muncul masalah Atau kerungitan Menunjukkan Watak Tokoh cerita Nah artinya Dikenalkanlah Si Rian tersebut Itu orangnya Seperti apa Di dalam cerita tersebut Nah itu ya Kira-kira Baik kah Tidak baik kah Rajin kah Tidak rajin kah Dan seterusnya Hemat kah Boros kah Dan seterusnya Artinya itu Dikenalkan Tokoh tersebut Nah ketika Tokoh tersebut itu Misalnya Rian orangnya baik Tapi suatu saat Suatu hari Dia di Jaili sama temannya Rian mulai sabar Terus kemudian Dijaili lagi Mulai sabar Jaili lagi Akhirnya Rian Tidak sabar gitu Langsung dia Menegurnya Nah itu munculnya Masalah Atau komplikasi Kemudian berikutnya Adalah evaluasi Nah evaluasi itu Masalah sudah Mulai meningkat Tapi Agak merda Agak mulai Mulai ini Mulai turun Evaluasi disini Merupakan struktur Komplik Yang terjadi Serta Mengarah pada Puncak Atau klimaks Jadi artinya Betul-betul Kesal sekali Si Tokoh tersebut Gitu Karena Klimaks Namanya klimak itu Puncaknya masalah Pada bagian ini Mulai muncul Penyelesaian Nah ini kira-kira Teman-teman Mulai Penyelesaian Dari masalah Yang terjadi Nah itu kira-kira Itu ya Yang ke Empat Evaluasi Berikutnya yang kelima Adalah Resolusi Berisi solusi Dari masalah Yang dihadapi Nah artinya Gimana sih Cara menyelesaikannya Tokoh Rian itu Misal Kemudian yang terakhir Adalah koda Koda itu apa Amanah Yang diberikan Oleh penulis Apa sih Apa sih Amanahnya Gitu Coba teman-teman Pernah Lihat film Dora Kenapa Dora itu Selalu tanya Apa sih amanah Yang ter Yang tergambarkan Dalam film tersebut Nah Begitu pun cerita Yang digambarkan Dalam cerita tersebut Itu apa Nah gitu Kira-kira teman-teman Nah teman-teman Bisa lihat Contoh Di halaman 61 Nanti kita bahas Di video call Di minggu berikutnya Nanti kita Akan saya ulangi lagi Baik berikutnya Slide berikutnya Jadi Strukturnya itu Pertama apa Abstrak Yang kedua Orientasi Yang ketiga Komplikasi Yang keempat Evaluasi Yang kelima Resolusi Yang terakhir Koda Jangan sampai Lupa Baik Berikutnya Yang berikutnya Adalah Kebahasaan Coba teman-teman Diperhatikan Kebahasaannya Halaman 65 65 Teman-teman Diperhatikan Disitu ada Kebahasaan Tentang Kata Keterangan Kata Keterangan Adalah Kata yang Memberikan Keterangan Pada Verba Verba itu apa Kata Kerja Jadi keterangan Yang memberikan Sebuah Kata Keterangan Yang menjelaskan Kata kerja Kata sifat Dan kata Predikatif Predikat Nomina Predikat Artinya Kata Kerja Atau kata Aktif Keterangan Keterangan Yang dilakukan Baik Disini ada Kata kerja Yang sering dipakai Dalam cerpen Jadi ada Kata kerja Yang sering dipakai Apa Disini ada Keterangan Tempat Atau Lokatif Kata Keterangan Tempat Atau Lokatif Apa Menjelaskan Dalam ruang Mana Perbuatan Itu perbuatan Ya Atau Peristiwa Berlangsung Jadi dimana Peristiwa tersebut Itu berlangsung Biasanya Ada 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 kata-kata Ini nih Biasanya Di Kedari Dan Pada Gitu kan ya Itu biasanya Itu kata Keterangan Tempat Di Sekolah Ke Sekolah Dari Sekolah Gitu ya Itu kira-kira Nah itu kira-kira Jadi keterangan Tempat itu ada Sering ada Di dalam Cerpen Berikutnya Keterangan Waktu Nah ada Keterangan Waktunya Apa Keterangan Waktu Disini Atau Atau Juga disebut Dengan Temporal Jadi Keterangan Waktu Atau Temporal Menjelaskan Waktu Suatu Perbuatan Untuk Terjadi Ditandai Dengan Kata Tugas Jadi artinya Yang menerangkan Suatu Waktu Nah Apa disini Kemarin Nah itu Sekarang Besok Suatu hari Atau Lusa Itu adalah Kata Temporal Ya Gitu Atau Keterangan Waktu Itu teman-teman Berikutnya Gitu Ada Kata Keterangan Situasi Keterangan Situasi Menjelaskan Dalam Situasi Apa Yang dilakukan Artinya Situasi Apa Yang dihadapi Oleh si Toko Biasanya Gitu kan Contoh Disini Untunglah Langit Cerah Dengan Bulan Apa Lengkuk Tebal Nah ini Kira-kira Jadi disini Ini contohnya Nah ini Kira-kira Kebahasaan Yang pertama Kata Keterangan Menerangkan Apa Menerangkan Kata kerja Menerangkan Kata sifat Dan Menerangkan Tentang Kata Nomina Kata benda Predikatif Yang bisa Dilakukan Baik Berikutnya Yang ketujuh Slide ketujuh Kebahasaan Juga Kebahasaan Yang kedua Teman-teman Bisa lihat Di halaman 67 Ada Kalimat Deskriptif Nah teman-teman Mungkin pernah Kelas 7 Waktu sama saya Kita belajar tentang Kateks Deskripsi Ini Deskriptif Sama Sebetulnya Menggambarkan Nah disini Coba teman-teman Perhatikan Kalimat Deskriptif Adalah Kalimat Yang Melukiskan Nah Melukiskan Atau Menggambarkan Dulu ya Pernah ya Atau Masih lupa Atau Menggambarkan Suatu Nah Jadi Ada yang Menggambarkan Sesuatu Hal Dulu kan Pernah Saya Tontonkan Video Tentang Kuda Tentang Kucing Nah itu ya Itu Deskripsi Ini pun Sama Mendeskriptif Kan Tapi Artinya Hanya Perkalimat Apa saja Disini Yang berkaitan Dengan Deskriptif Ada Ukuran Jadi Boleh teman-teman Menceritakan Tentang Ukuran Benda Misalnya Rumah Si A Sangatlah Besar Nah Itu Jadi Orang yang Gak pernah Melihat rumah Si A Itu pasti Oh Begitu ya Rumahnya Rasa Misalnya teman-teman Mau menceritakan Rasa Kue Bronis Misalnya Talas Bogor Bronis Talas Bogor Misalnya Oh rasanya Itu Coklat Pekat Nah itu kira-kira Ini apa namanya Diceritakan Seperti itu Kemudian Bentuknya Boleh bentuknya Kucing saya Mempunyai Atau Berben Apa namanya Mempunyai Tinggi Nah Itu bentuk kan Udah mulai bentuk Atau Kucing saya Mempunyai Bulu 10 cm Nah Gitu misalnya Itu bentuk ya Kemudian Sifat benda Sifatnya gimana Kucing Yang saya punya Dia suka Men Naik Suka Manjat Suka Dan seterusnya Itu kira-kira ya Nah Terus kemudian disini Ciri kalimat deskriptif Jadi ada cirinya Pertama Menggambarkan suatu objek Dengan melibatkan Panca indera Jadi Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita Rasakan Nah itu diceritakan Dideskriptifkan Nah itu ya teman-teman Kemudian yang kedua Jadi sifat yang pertama apa Nah Melibatkan indera Untuk menggambar Berikutnya apa Apa namanya Nah Membantu Seolah-olah Pembaca Merasakan Apa yang dituliskan Lewat tulisan itu Oleh penulis Jadi teman-teman Bisa Bisa lihat Apa sih Yang diceritakan Nah Jadi walaupun teman-teman Tidak pernah Ke rumah Si A Merasakan Kue C itu Seperti apa Tapi bisa gitu Oh Seperti ini ya Rasanya Nah itu kira-kira Kemudian Membicarakan tentang Sifat Bentuk Rasa Karakter Dan sebagainya Sama seperti yang Saya gambarkan di atas ya Kemudian banyak ditemukan Dalam paragraf deskripsi Ya Itu ya Karena Menggambarkan Contoh Bunglon memiliki lidah Nah Yang panjang Dan lengket Untuk menjerat Mangsanya Nah itu ya teman-teman Jadi Oh Bunglon itu panjang ya Lidahnya Oh kok lengket ya Oh Ternyata buat Mencari makan Itu ya Teman-teman Jadi kalau yang gak tahu Bunglon Bisa tahu Bunglon itu seperti Itu sifatnya Nah itu kira-kira Teman-teman Oke Baik teman-teman Berikutnya adalah Kebahasaan di halaman 70 Kalimat ekspresif Kalimat ekspresif Mengekspresikan Suatu gaya Berupa perkataan spontan Langsung Yang bertujuan Untuk menyampaikan pendapat Jadi ada tanggapan Pendapat Gagasan Ide Gitu kan Tanggapan Tanggapan Dan isi perasaan Baik secara lisan Ataupun tulisan Nah artinya Ada tanggapan Misal Eh Ozil Lapar gak? Lapar Langsung dijawab lapar Oh itu berarti tanggapan Yang dirasakan Nah itu ya kira-kira Nah itu namanya Kalimat ekspresif Berikutnya ada ciri Eh Lanjut Dilanjut lagi Nah kalimat ekspresif Biasanya singkat Padat Nah artinya gak terlalu panjang Singkat Padat Dan mengandung Makna Denotatif Denotatif itu makna yang sebenarnya Mengandung subjektifitas penutur Artinya Ada Sebuah seruan Di dalam kalimat tersebut Nah Itu Nah itu kira-kira Cirinya apa? Tipe kalimat bersifat emotif Berarti emosionalnya tergambar Imajinasi Mengayalnya Faktual Nyata Dan Profesional Sesuai porsinya Dan dapat berbentuk Pernyataan Jadi Bisa sebuah Menyatakan Bisa sebuah Pertanyaan Bisa sebuah Seruan Nah kalimatnya itu Gitu Kemudian yang kedua apa? Tanda baca yang digunakan adalah Koma Titik Tanda tanya Atau Tanda seru Nah itu ya Apa saja? Titik Tanda tanya Tanda seru Nah itu kira-kira Serta menggunakan Majas personifikasi Nah Majas personifikasi Apa? Majas personifikasi Teman-teman nanti Dijelaskan secara terinci ya Majas personifikasi Di halaman berikutnya Di kebahasan berikutnya Kita lanjut dulu Nah Majas personifikasi Dan metapora Struktur kalimat Dalam berupa kalimat Tunggal Kompleks Nah Struktur kalimatnya itu Berarti tunggal Tunggal itu hanya Satunya kalimat Kompleks Artinya lengkap Atau majemuk Majemuk itu Artinya ada Gabungan dari kalimat satu Dengan kalimat lain Itu yang disebut dengan Majemuk Nah Terus kemudian kalimat ekspresif Sangat dialog Dia apa? Dialogis artinya masuk akal Dan ujaran langsung Serta diucapkan langsung Karena kalimat langsung Serta menggunakan bahasa yang Bebas Artinya tidak Mana Bahasa daerah Mana tidak Nah itu Artinya bahasanya itu Betul-betul Bebas Nah itu teman-teman Berikutnya yang ketiga Nada bahasa Yang terkandung dalam kalimat ekspresif Adalah saran Gitu Saran Pesan Gitu kan ya Teman-teman Di itu Nah terus Kemudian Nadanya itu Tadi apa? Nadanya itu Ekspresif Ekspresif Terus kemudian Terus kemudian Saran Pesan Emosional Dan moral Artinya Unsur psikologi Apa namanya Dalam kata-kata tersebut itu terbaca Apakah orang tersebut yang menulis itu lagi marah Atau tidak Bisa terbaca Kemudian berikutnya Sudut pandang Nah sudut pandang Penulis itu digambarkan oleh orang pertama Kedua Atau ketiga Nah berikutnya apa lagi Cirinya Berikutnya kalimat ekspresif Dapat dibarengi Dengan bahasa tubuh Bahasa tubuh Misalnya Apa? Gestur Ninik wajah Majahnya seperti apa Kemudian Sorotan mata Nah itu kira-kira Terus kemudian Dalam bahasa tulisan Kalimat ekspresif Nah dapat Disertai Gambar Tabel Artinya bisa Dipakai itu Nah itu ya Kira-kira teman-teman Mengenai Apa namanya Gambar tersebut Begitu Kemudian berikutnya Kalimat ekspresif Dapat bermakna Denotatif Konotatif Dan ekspresif Nah artinya Kalimat denotatif itu Maknanya sebenarnya Kemudian Berikutnya Konotatif itu Artinya Maknanya tidak sebenarnya Kemudian ekspresif Mengekspresikan Nah itu teman-teman Kebahasaan di halaman 70 Oke berikutnya Ada tata wacana Oke diperhatikan Tata wacana Coba dibuka halaman 74 74 teman-teman Dibuka Nah tata wacana Ini menerangkan tentang Konflik Nah konflik itu Apa sih konflik? Konflik itu kan sebuah masalah Konflik itu apa? Konflik itu adalah Pertikaian Pertikaian Bertikai Berselisih Atau Pertentangan Nah Antara dua karakter yang berbeda Orang baik Sama orang tidak baik Nah Itu namanya Konflik Gitu Kemudian konflik itu ada tiga Ada konflik alami Kalau konflik alami itu disebabkan oleh Lingkungan Lingkungan sekitar Atau alam Nah Kemudian yang berikutnya apa? Konflik sesama Tokoh Ada tokoh A Tokoh B Nah Saling gitu Nah itu berarti konflik Tokoh Terakhir konflik batin Artinya Ada masalah Antara diri dia Si A sama Diri dianya sendiri Nah Itu namanya Konflik batin Itu ya teman-teman Paham ya Konflik Oke berikutnya Dua slide lagi Alhamdulillah Halaman 75 Teman-teman Boleh di Apa namanya Boleh tolong diperhatikan Halaman 75 Teman-teman Tolong diperhatikan Oke Halaman 75 Disini Tentang menulis cerita pendek Nah bagaimana cara menulisnya Gitu Halaman 75 Nah Cara menulisnya adalah Pertama Karangan Karangan cerita pendek Adalah garis besar Cerita yang akan ditulis Nah artinya cerita yang akan ditulis Salah satu yang bisa dijadikan Bisa dijadikan Bahan menulis cerita pendek Adalah pengalaman sehidup Nah teman-teman misalnya Pernah berlibur Ke kampung Ke rumah nenek Gitu kan Atau bermain bola Atau apa dan sebagainya Itu kira-kira bisa diceritakan Itu kan Apa namanya Pengalaman pribadi kan Nah terus kemudian Itu bisa menjadi dasar Cara yang dilakukan Setelah kita memiliki cerita pengalaman Yang akan ditulis Karangan cerita pun bisa dibuat Nah Jadi dari pengalaman tersebut Teman-teman bisa membuat cerpen Manfaat Membuat karangan cerita sendiri Adalah sebagai berikut Apa pertama manfaatnya Nah disini Pertama manfaatnya adalah Sebagai panduan penulis Artinya Kalau teman-teman Ah saya bingung Mau buat cerpen apa Ya sekarang punya cerita apa Punya pengalaman apa Teman-teman punya Punya Apa namanya Pengalaman apa Bersama temannya Bersama keluarga Dan seterusnya Kemudian memudahkan penulis Artinya gak usah pusing-pusing Cerita sendiri saja Ya gitu kan Terus kemudian Mencegah Pengulangan gagasan Artinya Biar tidak berulang-ulang Terus yang terakhir apa Memudahkan Pemahaman Isi tulisan Gitu ya Jadi Memudahkannya Seperti apa Baik itu teman-teman Berikutnya Terakhir Terakhir Yaitu Tentang Majas Nah ini nanti Kita jawab Apa sih Majas Personifikasi Tadi kan ya Sama Metapora Oke Kita lihat Di halaman 78 Coba teman-teman Dibuka semua Halaman 78 Halaman 78 Disini Adalah Tentang Majas Apa sih Majas Majas itu Adalah Bahasa Kias Artinya Perumpamaan Mengumpamakan Yang diungkapkan Untuk menimbulkan Kesan Imajinasi Artinya Kita bisa berpikir luas Bisa menghayal Atau menciptakan efek-efek tertentu Bagi pembaca Atau pendengar Artinya Kita bisa mempengaruhi Pembaca dan pendengar Nah itu kira-kira ya Teman-teman Itu Majas Nah Majas disini Ada banyak teman-teman Majas Ada Majas Perbandingan Ada Majas Sindiran Majas Penegas Ada Majas Pertentangan Nah Apa saja Coba teman-teman bisa lihat Di halaman 78 Tentang Majas Tentang Tentang Majas Teman-teman bisa Bisa lihat Majas seperti apa Oke disini Ada Majas Perbandingan Majas perbandingan itu Majas apa Nah disini Majas perbandingan itu Ada Ada tujuh ya Disini ya Yang pertama ada Asosiasi Atau Perumpamaan Jadi Majas Majas asosiasi itu Adalah Majas Perumpamaan Apa disini Majas asosiasi Atau Perumpamaan Adalah Perbandingan Dua hal Yang pada Hakikatnya Berbeda Tetapi Tetapi Sangat Dianggap Sama Artinya Sesuatu hal Yang berbeda Tapi dianggap Sama Itu Majas Asosiasi Majas apa tadi Majas asosiasi Apa contohnya Tadi Majas asosiasi itu Semangatnya keras Bagaikan baja Ada gak semangatnya keras Sama kayak baja Gak mungkin kan Artinya Ya semangat Semangat Keras Ya beda Kerasnya baja Dengan Dengan Apa Kerasnya Sebuah keinginan Nah itu kira-kira ya Jadi berbeda Tapi disamakan Itu yang disebut Dengan Majas Asosiasi Atau Perumpamaan Berikutnya Ada Majas Apa Metafora Metafora itu apa Itu apa Majas perbandingan Yang diungkapkan Secara singkat Dan padat Jadi Diungkapkan Secara singkat Dan padat Contohnya apa Dia dianggap Anak emas Majikannya Hebat ya Atau misalnya Jadi Apa namanya Betul-betul Dispesialkan Itu ya Contoh misalnya Siapa Zahran Adalah anak emas Bapak ibunya Itu pun sama Itu Itu namanya Majas Metafora Itu Oke berikutnya Ada Majas Personifikasi Nah tadi Ya Betul gak Majas Personifikasi Apa sih Majas Personifikasi Majas Personifikasi Adalah Majas Yang Membandingkan Benda-benda Tak bernyawa Seolah-olah Mempunyai Sifat Manusia Contoh Kulihat Disan Kul Ketika Ku sedang Duduk Di depan Rumah Kulihat Pohon Melambai-lambai Kepadaku Pohon Gak bergerak Gak? Enggak Pohon Pohon bisa bergerak Karena angin Tapi disamakan Dengan manusia Yang bergerak Sama gak? Beda Itu namanya Majas Personifikasi Apa? Majas Personifikasi Majas Yang disam Apa namanya? Penyamaan Antara yang Bernyawa Antara yang Tidak bernyawa Sama Yang bernyawa Paham ya? Oke Berikutnya Contoh lain Badai Mengamuk Dan Merobohkan Rumah Penduduk Badai Padahal bukan Orang Bukan Apa Benda Sebuah Angin Tapi bisa Merobohkan Rumah Warga Nah Beda kan? Berikutnya Ada Alegori Alegori Itu apa? Majas Perbandingan Yang Bertautan Satu Dan yang Lainnya Dengan Kesatuan Utuh Alegori Biasanya Berbentuk Cerita Yang Penuh Dengan Simbol Simbol Bermuatan Moral Nah Contoh Coba Diperhatikan Teman-teman Di alaman 79 Ayo Diperhatikan Apa disini Contohnya? Cerita Kancil Dengan Buaya Dan Kancil Dengan Burung Gagak Nah Itu ya Kira-kira Itu Majas Alegori Jadi Cerita Yang ini Kan Simbol Berikutnya Ada Simbolik Majas Simbolik Majas Simbolik Itu apa? Majas Yang Melukiskan Sesuatu Dengan Pergunakan Mempergunakan Benda-benda Lain Seperti Simbol Atau Lambang Contoh Bunglon Lambang Orang Yang Tak Berpendirian Selalu Berubah-ubah Tidak Konsisten Maksudnya Berikutnya Berikutnya Ada Majas Metonimia Metonimia Itu apa? Adalah Majas Yang Menggunakan Ciri Atau Apa Namanya Label Dari Suatu Benda Untuk Menggantikan Benda Tersebut Contoh Di kantornya Selalu Apa? Terselib Terselib Ya Gudang Garam Maksudnya Rokok Gudang Garam Nah Itu kira-kira Tapi ingat Jangan merokok Gitu ya Terus kemudian Contoh lain Setiap pagi Ayah selalu Menghirup Kapal api Maksudnya Apa? Nah Kapal api Itu Kopi Nah Gak mungkin Kapal api Dimakan Kan gitu ya Terus berikutnya Ada sinekdot Nah Sinekdot Itu apa? Sinekdot Adalah Majas Yang Menyebutkan Bagian Untuk Menggantikan Benda Secara Keseluruhan Atau Sebaliknya Majas Sinekdot Terdiri Atas Dua Nah Jadi Majas Sinekdot Itu apa? Menyebutkan Bagian Untuk Menggantikan Benda Secara Keseluruhan Contoh Nah Disini Ada apa saja Majas Sinekdot Ada dua Katanya Ada Pras Prototo Yaitu Menyebutkan Sebagian Untuk Keseluruhan Contoh Hingga detik ini Ia belum Kelihatan Batang Hidungnya Maksudnya Satu tubuh Bukan hanya Hidungnya saja yang kelihatan Bukan itu 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 namanya Sinekdot Prototo Kemudian Ada Tonem Propart Nah Yaitu Menyebutkan Keseluruhan Untuk Sebagian Contoh Dalam Pertandingan Final Bulu Tangkis RT3 Melawan RT7 Gak Mungkin kan Satu RT Tandeng Ya Bukan Pasti Satu-satu Perwakilan Maksudnya Itu Berikutnya Ada Majas Sindiran Majas Sindiran Majas Sindiran Itu apa Majas Sindiran Di sini Ada Tiga Pertama Ada Ironi Ironi Itu apa Majas Yang Menyatakan Hal Yang Bertentangan Dengan Maksud Menyindir Jadi Ada Sindiran Contoh Ini Baru Siswa Teladan Setiap Hari Pulang Malam Nah Itu Padahal Sindiran Ironi Namanya Majas Ironi Berikutnya Apa Berikutnya Ada Simile Nah Simile Itu apa Majas Yang Menyatakan Sindiran Secara Langsung Langsung Diucapkan Contoh Lama-lama Aku bisa Jadi Gila Melihat Tingkah Lakumu Itu Itu Sindiran Langsung Terus Kemudian Ada Sarkasme Apa Sarkasme Itu Sindiran Yang Paling Kasar Majas Ini Biasanya Diucapkan Oleh Orang Yang Sedang Marah Mau Muntah Aku Melihat Wajahmu Pergi Kamu Nah Itu Contohnya Di halaman 80 Teman-teman Berikutnya Ada Majas Penegas Ada Majas Penegas Apa saja Majas Penegas Disini Ada Pleonasme Pleonasme Itu apa Majas Yang Menggunakan Kata-kata Secara Berlebih Dengan Maksud Menegaskan Arti Suatu Kata Contoh Semua 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 Siswa Yang Di Atas Agar Segera Turun Ke Bawah Ya Iya Artinya Turun Ke Bawah Kemudian Repetisi Majas Perulangan Kata-kata Sebagai Penegas Contoh Dialah Yang Kutunggu Dialah Yang Kunanti Dia Yang Kuharap Nah Itu ya Kira-kira Kemudian Paralelisme Paralelisme Itu apa Majas Perulangan Yang Biasanya Ada Di Dalam Puisi Contoh Cinta Adalah Pengertian Cinta Adalah Kesetiaan Cinta Adalah Rera Berkorban Nah Itu ya Kata-kata Tersebut Itu adalah Kata-kata Paralelisme Berikutnya Tautologi Tautologi Itu apa Tautologi Adalah Majas Penegas Dengan Mengulangi Beberapa Kali Sebuah Kata Dalam Sebuah Kalimat Dengan Maksud Menegas Kadang Pengulangan Itu Menggunakan Kata Bersinonim Persalahan Contoh Buka Bukan 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 Itu Maksudku Aku Hanya Ingin Bertukar Pikiran Nah Itu ya Terus Ada Klimaks Klimak Adalah Majas Yang Menyatakan Beberapa Hal Berturut Berturut Dan Makan Makin Lama Makin Meningkat Makin Lama Makin Meningkat Contoh Semua orang Dari Anak Anak Kermaja Hingga Orang Tua Ikut Antri Minyak Nah Itu ya Teman-teman Itu Majas Penegas Berikutnya Ada Majas Penegas Dua lagi Antiklimaks Majas Yang Menyatakan Beberapa Hal Berurutan Yang Makin Lama Menurun Menurun Contoh Kepala Sekolah Guru Dan Siswa Juga Hadir Dalam Acara Sukuran Itu Nah Itu Contoh Antiklimaks Satu Lagi Contoh Dari Majas Penegas Ada Retorik Retorik Adalah Majas Yang Berupa Kalimat Tanya Namun Tak Memerlukan Jawaban Contoh Disini Tujuannya Memberikan Penegas Sindiran Atau Menggugah Contoh Kata Siapa Cita-cita Bisa Didapat Cukup Dengan Sekolah Formal Saja Nah Intinya Seperti itu Tidak usah Ada Ada jawaban Itu Kira-kira Teman-teman Berikutnya Satu lagi Ada Majas Pertentangan Disini Ada Majas Pertentangan Ada Antitesis Antitesis Itu Majas Yang Mempergunakan Pasangan Kata Yang Berlawan Artinya Contoh Tua Tua Muda Besar Kecil Ikut Meramaikan Festival Itu Terus Kemudian Ada Majas Paradox Paradox Adalah Majas Yang Mengandung Pertentangan Antara Pernyataan Dan Fakta Yang Ada Jadi Pertentangan Antara Yang Ada Sama Apa Antara Yang Ada Terus Kemudian Contoh Disini Aku Merasa Sendirian Di Tengah Kota Jakarta Yang Ramai Padahal Ramai Disitu Tapi Merasa Sendiri Berarti Ada Sesuatu Hal Yang Salah Dengan Dirinya Kan Itu Teman Teman Berikutnya Ada Majas Hiperbola Hiperbola Pasti Yang Paling Mudah Majas Yang Berupa Pernyataan Berlebih Dilebih Dengan Maksud Memberikan Kesan Mendalam Atau Meminta Perhatian Contoh Suaranya Menggelegar Membelah Lang Angkasa Enggak Mungkin Langsung Membelah Langit Belah Enggak Mungkin Kiamat Kan Kalau Gitu Terus Kemudian Berikutnya Ada Yang Terakhir Ada Majas Litotes Majas Yang Menyatakan Sesuatu Dengan Cara Yang Berlawanan Dari Kenyataan Dengan Mengecilkan Dan Mengurangi Tujuannya Untuk Merendahkan Diri Jadi Litotes Itu Untuk Merendahkan Diri Jadi Merendah Enggak Sombong Maksudnya Contoh Makanlah Seadanya Hanya Dengan Nasi Dan Air Putih Saja Padahal Ada Ikan Ada Ayam Ada Daging Dan Seterusnya Nah Itu Kira-kira Teman-teman Jadi Itu Majas Yang Tadi Tolong Dihafal Dengan Baik Dibaca Lagi Dari Halaman 78 Sampai 81 Disimak Lagi Videonya Dengan Baik Insyaallah Nanti Minggu Depan Kita Menggunakan Apa Namanya Meet Menggunakan Meet Untuk Mempertegas Atau Memperjelas Dari Materi Saat Ini Itu Teman-teman Ini Baik Mudah-mudahan Bermanfaat Sehat Selalu Teman-teman Semangat Terus Untuk Belajar Jangan Sampai Tidak Semangat Harus Semangat Gitu Ya Teman-teman Baik Demikian Sehat Selalu Jaga Kondisi Banyak Berdoa Mudah-mudahan Corona Ini Cepat Selesai Agar Kita Bisa Ketemu Di Kehidupan Yang Nyata Baik Mudah-mudahan Bermanfaat Insyaallah Kita Diskusikan Satu Minggu Kedepan Nanti Ada Persiapkan Teman-teman Mana Yang Tidak Mengerti Tolong Dicatat Nanti Kita Sharing Kita Diskusi Dan Sebagainya Baik Demikian Nun Waqolami Wamayas Turun Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh